Dan sebelum menawarkannya, saya akan memberikan tips bagaimana cara merawat dan memperbanyak si tanaman hias janggut dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya, Rijal Maulana dari channel Kios Tanaman Hias. Dan beberapa waktu yang lalu, ada pertanyaan dari salah satu penonton lagi di channel ini yang menanyakan apakah Kang Rijal menjual tanaman hias gantung janggut dewa atau tilansia dalam bahasa ilmiahnya. Dan hari ini saya akan memberikan informasi, saya juga menjual jenis tanaman ini dan tanamannya sudah saya bawa contohnya seperti ini. Salah satu jenis tanaman hias unik dan tidak perlu media tanam. Dan sebelum menawarkannya, saya akan memberikan tips bagaimana cara merawat dan memperbanyak si tanaman hias janggut dewa. Dan di Bandung sendiri sebetulnya ada beberapa nama untuk tanaman ini seperti jenggot musa, kemudian ada janggut nabi, dan lain-lain. Tapi pada umumnya, tanaman hias ini lebih dikenal dengan nama janggut dewa atau tilansia tadi. Untuk perawatannya, teman-teman, ini sedikit berbeda dengan jenis tanaman yang lainnya. Jadi si janggut dewa ini tidak memerlukan media tanam seperti tanah, sekam, dan lain-lain. Jadi cara menanamnya pun cukup digantung seperti ini. Dan ini ada kawat. Dan sekarang untuk media tanamnya, maksudnya untuk media untuk menggantungnya ini sudah banyak dijual di toko-toko pertanian. Atau juga teman-teman bisa memesannya di website kami di kiosstanamanhias.com. Cukup digantung seperti ini secara vertikal. Untuk perawatannya sendiri sangat mudah, tidak perlu perawatan khusus. Jadi cukup disiram dengan menggunakan alat semprot atau dikocor dengan air. Dan untuk penempatannya, saya sangat menyarankan menurut pengalaman kami, cukup digantung di tempat yang sirkulasi udaranya cukup bagus, kemudian pencahayaan yang cukup. Bisa ditempatkan atau digantung di teras rumah, kemudian di bawah pohon juga bagus. Yang penting seperti yang saya sebutkan tadi, si tanaman janggut dewa ini memerlukan pencahayaan yang cukup, kemudian sirkulasi udaranya yang bagus. Untuk informasi selanjutnya, kalau misalkan mau diperbanyak, caranya seperti apa? Teman-teman, kalau misalkan ini sudah rimbun, tinggal dipisahkan atau digunting saja secara horizontal, kemudian tinggal ditempelkan seperti ini. Dan ini ada kawat khusus. Tempelkan seperti ini, kemudian tinggal digantung. Nah, bagaimana cara memesan untuk tanaman hias unik ini? Teman-teman bisa langsung berkunjung ke website kami di www.kiostanamanhias.com Atau misalkan teman-teman tidak mau ribat, silakan menghubungi nomor telepon saya di nomor yang sudah saya lampirkan di layar video ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk menjawab pertanyaan lagi dari salah satu penonton di channel ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Saya Rijal Maulana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh